Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Good morning Pak Ba How are you today? Alhamdulillah Excellent, wonderful, fantastic Oh lemes sekali, sudah pada sarapan semuanya Have you had your breakfast? Belum, ada yang belum Tapi roti juga mengandung karbohidrat kan Jadi insya Allah akan menambah energi kita ya Kalau yang sudah, Alhamdulillah Jika yang belum, berarti nanti ketika jeda Yang kedua, teman-teman harus harapan dulu ya Agar teman-teman memiliki energi ketika belajar ya Tetap harus memiliki energi karena teman-teman Agar teman-teman agar teman-teman We are absent today Hari ini siapa yang belum hadir ya? Hari ini Alhamdulillah ada 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 Harbi-harbi yang sudah hadir Sambil menunggu yang lain, kita akan segera mulai ya Untuk pembelajaran teman-teman Kita masih tema berapa teman-teman? Tema Yang berjudul apa teman-teman? Udara bersih bagi kesehatan Kenapa kita membutuhkan udara yang bersih? Booyong-booyong Woy, kak Iru Kenapa? Apa, Pak? Kenapa kita membutuhkan udara yang bersih? Karena paru-paru tidak bisa menghidupkan udara-udara yang kotor Nanti paru-parunya akan Nanti akan terjadi gangguan Setelah itu gangguan pernafasan Ataupun penyakit yang lainnya Jika kita menghirup udara yang kotor Oleh karena itu Kita harus Selalu menghirup udara yang bersih Nah tentu untuk mendapatkan udara yang bersih Tentu ada Cara juga yang bisa kita lakukan Yaitu dengan cara Banyak menanam pohon Karena Pohon itu bisa Atau Berfungsi sebagai pemasok oksigen juga Ya Alhamdulillah Jika sudah banyak pohon Oke Apakah teman-teman ingat Kemarin kita belajar apa? tari tari apa tari piring tari piring ada tari piring yang berasal dari mana Ilham jenis-jenis tari tari nasi padang tari piring berasal dari Sumatera Barat kemudian dari Jawa Tengah tentang tari properti apa yang dimaksud dengan properti pada tari untuk menambahkan keindahan dan tari-tarian itu fungsinya kalau properti itu artinya apa barang alat-alat yang harus digunakan barang atau alat yang digunakan ketika kementasan tari yang bertujuan atau berfungsi untuk memberi kesan keindahan pada tarian tersebut atau bisa juga mencerminkan karakter dari tarian tersebut tadi salah satu contohnya yang disebutkan Ilham tari piring menggunakan properti apa teman-teman piring iya piring kemudian kemarin kita sudah belajar tari apa lagi tari tari topeng tari topeng apa kemarin tari topeng Jawa Tengah kemarin kemarin teman-teman sudah belajar atau melihat topeng topeng tari topeng Siano kemudian ada lagi kemarin tari sekapur siri berasal dari mana teman-teman dari Jawa Tibur iya dari Jawa Tengah iya dari Jambi iya betul dari Jambi tari sekapur siri itu ya properti apa saja yang digunakan pada tari sekapur siri saya baca coba tari sekapur siri menggunakan properti apa saja teman-teman daun siri daun siri kemudian keris kecil iya kemarin juga menggunakan keris kecil ya kemudian ada lagi tari serimpi tari serimpi berasal dari mana Jawa Tengah Jawa Tengah ada lagi tari dari kelono topeng terus ada rangkuk ayak ada tari tembak-tembakan iya kemarin teman-teman sudah belajar itu ya and now before we continue our materials today please bintang lead us to pray boleh bintang pimpin untuk berdoa ya pak bagat then we can and the we can ask guys ready for study Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Wazukoni fahman Artinya Ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku Dan karuniakanlah aku pahaman Semangat pagi Pagi Ya teman-teman walaupun kita belajarnya Tidak tetap muka secara langsung Tetapi kita harus tetap bersemangat ya Karena kita juga bisa melihat teman-teman disini ya And now please open your thematic book To page 63 Open your thematic book To page 63 Udah Alaman berapa teman-teman? 63 That's right 63 Disitu ada Gambar ya teman-teman boleh perhatikan Ada gambar Warga masyarakat sedang apa teman-teman? Buang sampah Kira-kira lagi kegiatan apa itu? Alaman berapa pak? Berhentikan lingkungan 63 Iya Berhentikan lingkungan Atau yang bisa dikebut juga Kerja bak? T Ya kerja bakti Teman-teman perhatikan disitu ya Siapa yang Tahu Apa itu arti kerja bakti? Bergotong royong pak Bergotong royong dalam hal apa? Membersihkan lingkungan Apapun itu pak Salah satunya membersihkan lingkungan Ya Disitu Para warga Sangat Disitu bisa dilihat ya Senang dalam membantu Membersihkan lingkungan Atau dalam kegiatan kerja baktinya Siapa yang tahu manfaat kerja bakti? Bisa mempersatukan Mempersatukan Orang yang tidak Apa Ari ya? Bisa Supaya hidup rukun pak Aduh Hidup rukun Halafi Kerja akan Lebih Mudah Dan cepat selesai Pak bar Pak bar Pak bar Maia gue terdiri Oke pastikan berdoa ya Itu ya tadi Manfaat kerja bakti Iya Bisa Hidup rukun Kenapa? Ketika kita kerja bakti Karena Di dalam kerja bakti itu kan dilakukan secara bersama-sama ya Dan terjalin keakraban Oleh karena itu pasti ketika kita sering berkomunikasi dengan orang Atau sering menjalin komunikasi Maka insya Allah Hidup kita pun akan tenang ya Akan rukun dengan orang lain Ya Itu beberapa manfaat dari kerja bakti ya Selain Lingkungan kita bisa menjadi bersih Dan tentunya sehat ya Untuk kehidupan kita Teman-teman sekarang boleh Perhatikan ya Pak bar akan minta Yang namanya disebut Boleh dibaca ya Yang lain boleh mendengarkan The first Zulfahmi Selain berapa pak? Selain berapa? 63 Zulfahmi please read to page 63 Paragraf 1 Ada hari ini Pak 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 Hal berapa? 63 ya Zulfahmi silahkan dibaca Alaman 63 Paragraf 1 Yang lain mendengarkan Ada hari Sebu warga di daerah tempat tinggal Edo Mereka membersihkan campah-sampah yang menempuh Selama ini bau busuk Jika ada tanda titik, berhenti dulu ya, Zulpami ya. Sampah-sampah yang menampil. Selama ini, bau dari tumpah. Tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat mewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Oke, terima kasih. The next paragraph, please read. Zeus. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawala untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunakan dan berbau busuk, kadang-kadang tumpukan sampah itu terlihat berdampakan karena ada beberapa orang yang berdampakan yang terlalu berdampakan di kautilah. Dikibatkan itu memandangkan dan udara di lingkungan di kautilah tanpa tumpukan sampah dari kota terbaik. Thank you. The next paragraph, please. Cahla. Setelah bermusyawala, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya ada daunan dan bisa salur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompas yang dapat digunakan warga untuk menumpuk tanaman. Thank you, Shallah. Go to the next page and please read. Gatan. Alaman 64 ya, paragraph terakhir. Ya, Pak. Dalam kegiatan musawarah dan kerja bakti itu seluruh warga ikut berperan serta keikut sertaan warga dalam musawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, thank you. Teman-teman boleh sambil ke halaman sebelumnya lagi ya, kita lihat. Tadi sudah teman-teman ketahui bahwa kerja bakti adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tentu bertujuan untuk salah satunya membersihkan lingkungan. Ya, agar lingkungannya tetap bersih dan sehat. Pak bertanya, siapa di sini yang dulu atau beberapa waktu lalu pernah ikut kerja bakti di lingkungannya? Kenapa teman-teman pernah ikut? Pak. Aku bukan mau ikut. Ada atau tidak? Tidak. Aku pernah ngeracaukan. Ada yang ada, ada yang tidak ya. Aku pernah. Ya, di situ kita harus ikut berpartisipasi ya dalam menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Walaupun misalkan ada petugasnya, Pak. Tetap ya kita harus menjaga lingkungan ya. Dengan cara kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika misalkan ada tempat sampah, harus dibuang di situ. Misalkan nanti diangkutnya atau diambilnya oleh petugas kebersihan. Kita tidak boleh menyimpan sampah di sembarang tempat. Tapi harus di tempat yang sudah. Aku tahu caranya, Pak. Ya. Aku tahu caranya biar orang-orang ngebuang sampah sembarangan. Bagaimana? Mereka nggak usah keluar rumah. Mereka nggak usah keluar rumah. Kan nggak merusakkan lingkungan lain. Apakah itu solusi dengan cara tidak keluar rumah? Kita itu kan makhluk sosial. Kita harus berinteraksi ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus memiliki kesadaran sejak dini. Dari kecil ini akan kesadaran lingkungan yang bersih. Misalkan nih. Ketika teman-teman melihat sampah. Lebih baik dibiarkan atau diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Kita harus membiasakan mengambilnya. Kemudian disimpan atau dibuang ke tempat sampah. Kita harus membiasakan dari kecil ya. Agar nanti ketika kita sudah dewasa, kita sudah terbiasa teman-teman menjaga kebersihan. Nah kemudian tadi teman-teman juga sudah mengetahui tentang manfaat kerja bakti ya. Bahwa kerja bakti ini kan dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu pasti pekerjaannya akan cepat selesai. Misalkan ada yang menyapu, ada yang membersihkan rumput, ada yang membersihkan sampah-sampah di solokan atau di genangan air. Itu pasti akan cepat selesai. Nah kemudian dari kegiatan kerja bakti itu juga biasanya akan terjalin silaturahmi atau silaturahim. Sehingga mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu yang pasti diharapkan oleh seluruh keluarga negara Indonesia. Nah disitu ada gambar ini ada warga menyediakan dua tempat sampah. Satu sampah yang untuk membunuh. Sampah yang membutuhkan yang kedua sampah yang bisa di daur ulang. Apakah kita pernah melakukan daur ulang sampah teman-teman? Pernah. Pernah. Sampah apa yang teman-teman daur ulang kemudian dibuat menjadi apa? Mas! Kardus dari kardus sereal. Yang dari kardus sereal lah mas itu. Ya kemudian dibuat untuk apa? Papale 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 papale. Iya tas yang berfungsi untuk apa Halafi? Papale. Untuk menaruh barang belanjaan dan lain-lain. Iya untuk menyimpan ya. Itu tasnya lebih ramah lingkungan ya. Daripada plastik. Lebih ramah lingkungan dari daun pak. Dirajut. Kemudian ada apalagi selain membuat tas dari kardus. Membuat apalagi? Apalagi ya. Coba dulu-dulu teman-teman membuat apa? Yang dari botol pokari suat itu ada tempat pensil. Iya tempat pensil itu berfungsi untuk menyimpan pensil agar tidak berceceran ketika di meja ya. Jadi itu jika ada sampah yang bisa kita daun ulang maka kita boleh melaksanakan atau melakukan kegiatan daun ulang tersebut ya. Hal itu bertujuan untuk apa teman-teman? Untuk apa ya Pak? Selain untuk mengurangi sampah ya untuk keamanan lingkungan kita juga ya dari misalkan peristiwa atau suatu misalkan sampah itu sudah banyak menumpuk. Otomatis kan akan menimbulkan penyakit. Kemudian iya kalau sampahnya dibuangnya ke sungai otomatis nanti akan terjadi banjir ataupun berbagai penyakit lainnya ya. Jadi kita harus selalu menjaga pembersihan. Ana zofatu minal i? Iman. Iman. Pembersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi pembersihan itu sebagian dari iman kita ya. Oke. And now go to the next page. To page 64. Ada tujuh pertanyaan. Sekarang boleh diisi dulu ya. Nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 until nomor 7. Berdasarkan teks kerja bakti ini ya teman-teman boleh isi. Nanti jika ada kata-kata yang tidak dipahami dalam pertanyaan boleh ditanyakan ya. Sekarang boleh dimulai mengisi halaman 64 dan 65. Nomor 1 until nomor 7. Kerja bakti dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi disitu pertanyaannya itu ada di teks ya. Tentang disini kalimat tanya ya. Disitu ada kata tanya-nya. Nomor 1. Kapan? Berarti menanyakan waktu. Kapan dilakukan yang kerja bakti ya. Kapan kerja bakti dilakukan itu menanyakan waktu ya. Kemudian dimana? Nomor 2. Dimana kerja bakti dilakukan? Menanyakan tempat ya. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan itu menanyakan alasan ya. Atau menanyakan sebabnya. Kenapa dilakukan kerja bakti? Kemudian yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Biasanya menanyakan orangnya ya atau subjeknya ya yang melakukan tersebut itu kira-kira siapa saja ya. Kemudian yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Itu tentang kegiatannya apa disebutkan. Teman-teman boleh menjawab dengan keterangan ataupun narasi di awal yang sudah diajarkan ya. Misalkan, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Kemudian jawabannya, yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti adalah titik-titik-titik. Adalah apa ya teman-teman menjawab seperti itu. Kemudian yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Itu menanyakan hasil musyawarahnya itu bagaimana ya hasilnya. Tujuh, mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah yang tadi disebutkan? Ada sampah yang membusuk, kemudian yang bisa didahul ulang. Itu kenapa harus dipisahkan? Itu bertanya alasan ya. Karena... Kaisan, selesai. Are you sure? Finish? Yes. Alhamdulillah. Yes. Oke. If you finish, please open your tematic book to page 66. Ya. Kalau yang belum, boleh dilanjutkan. Kalau yang sudah, boleh dibaca-baca halaman 66 dan 67 ya. Nanti Pak Bar akan share materi ini. Pak Bar, selesai Pak. Oke. Karena masih ada materi, Pak Bar kasih waktu beberapa menit lagi ya. Kurang lebih tiga menit lagi untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaannya. Setelah itu kita ke halaman 66 dan 67. Yang sudah selesai, boleh dibaca dulu. 66 dan 67 tentang hak dan kewajiban. Yang belum selesai, three more minutes ya. Kalau pun nanti tiga menit lagi belum selesai, nanti boleh dilanjut ketika sesudah pembelajaran Zoom. Dan pastikan nanti ini merupakan salah satu tugasnya ya. Kalau sudah selesai, nanti Pak Bar nilainya setelah teman-teman kirim foto jawabannya via Classroom atau WhatsApp. Terima kasih telah menit. Selesai, Pak. Selesai, Pak. Ya, Alhamdulillah. Masih ada waktu dua menit ya yang belum. Kalau nanti dua menit belum selesai juga, tidak apa-apa. Nanti dilanjut ketika selesai pembelajaran Zoom. One more minute. 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 Oke, time is up. Nanti yang belum selesai boleh dilanjutkan setelah selesai Zoom ini ya. And now, please open your thematic book to page 66. Di sini kita akan mengulang kembali tentang hak dan kewajiban. Kita di kelas empat ya, sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Iya, 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 iya. Ya, Pak ya, Mas ingat apa pengertian dari hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapat. Iya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan ya. Dan penggunanya itu tergantung yang bersangkutan atau yang mendapatkannya. Ini untuk materi kita selanjutnya. Hak dan kewajiban. Ya, tadi hak adalah sesuatu yang didapatkan atau yang mutlak menjadi milik seseorang. Dan penggunanya tergantung pada orang tersebut ya yang mendapatkannya. Di sini kita akan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Screen-nya terlihat ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama hak kita sebagai warga masyarakat. Teman-teman tahu ya bahwa kita ini merupakan warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ya, jadi walaupun kita sudah mendapatkan hak, itu untuk penggunaan hak tersebut tergantung kepada kita yang mendapatkan hak tersebut. Misalkan, hak kita misalkan mendapatkan air bersih. Nah, di situ untuk penggunaan air bersihnya itu tergantung kita. Ya, jadi kita tetap harus memperhatikan aturan-aturannya. Misalkan, tidak boros menggunakan airnya. Karena bukan kita saja yang membutuhkan air, tetapi semua manusia yang hidup ini membutuhkan air. Ini hak kita sebagai masyarakat, contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Segala sesuatunya sudah diatur dalam undang-undang. Jika misalkan melakukan atau melanggar hukum, otomatis ada sanksi atau hukumannya. Contohnya misalkan entah itu di penjara, ataupun denda berapa. Juta gitu ya. Kemudian yang kedua, bentuk hak sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi biasanya untuk teman-teman mungkin bisa atau pernah melihat orang-orang yang hidupnya belum beruntung seperti kita. Misalkan yang belum punya tempat tinggal, yang belum mendapatkan pendidikan, itu harusnya bisa dibantu oleh pemerintah. Ataupun kita juga bisa membantu sesama warga yang membutuhkan. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Ya, ini hak sebagai warga masyarakat. Namun tentu, jika kita ingin menikmati lingkungan yang bersih, otomatis nanti akan ada kewajibannya juga ya. Entah itu harus menjaga kebersihan, ya, membuang sampah pada tempatnya, dan yang lainnya. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Ya, jadi negara kita ini dalam memeluk agama itu tidak boleh dipaksakan, ya. Itu harus sesuai dengan keinginan manusia tersebut, ya. Karena di negara kita ini bukan hanya ada satu agama, tetapi agamanya beragam. Kemudian berpendapat dan berorganisasi, ini merupakan hak kita juga. Berpendapat itu maksudnya ketika misalkan kita bermusyawara untuk memecahkan suatu masalah atau membicarakan suatu hal, itu kita boleh teman-teman berpendapat, ya, sudah diatur dalam undang-undangnya juga, ya. Asal berpendapatnya itu berpendapat yang sesuai dengan yang dimusyawarakan dan tidak mendiskriminasi ataupun itu pendapatnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi tidak asal berpendapat. Kemudian mengembangkan kebudayaan daerah. Setiap daerah pasti memiliki budaya masing-masing. Contohnya, budaya apa saja teman-teman, contoh? Budaya agama. Ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama. Budaya itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, ya, yang turun-temurun, ya. Misalkan di suatu daerah ketika ingin ada suatu kegiatan, misalkan pernikahan. Nah, itu budayanya bagaimana, ya, itu pasti ada setiap daerah. Itu hak atau bentuk hak sebagai warga masyarakat yang sekarang adalah kewajibannya. Kewajiban apa, teman-teman? Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Apakah teman-teman sudah memiliki kewajiban? Sudah, Pak. Sudah, siapa yang bisa menyebutkan apa kewajiban kita? Coba contohnya di rumah. Kewajiban teman-teman apa saja? Belajar. Belajar, kemudian? Menjaga adik. Ya, boleh membantu orang-orang menjaga adik. Apa lagi? Parah. Yang asli gebuk, loh. Ya, menjaga pembersihan di rumah, ya, dan yang lainnya. Kemudian, bentuk kewajiban sebagai warga negara. Ini lihat. Satu, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, ya. Pak Akbar yakin setiap daerah teman-teman itu pasti memiliki aturan atau norma. Coba, Pak Akbar pengen tahu. Di daerah teman-teman, aturan, contoh, aturan atau norma yang berlaku. Contohnya apa? Kok keluar harus pakai masker, Pak? Keluar, ya, sekarang ya. Kalau keluar lingkungan rumah atau keluar rumah, harus menggunakan masker. Ya, tentu itu ada tujuannya, ya. Ya, yaitu agar kita tidak berhidup virus. Ya, jaga jarak. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Misalkan, kan kita berhidup, kita hidup itu kan dalam lingkungan, ya. Jadi tidak sendiri banyak orang-orang. Kita harus selalu menjaga ketenangan dan ketertiban. Contohnya, ketika misalkan di siang hari, itu kan kebanyakan misalkan orang-orang beristirahat tidur, ya. Atau ketika di malam hari, waktunya untuk istirahat, untuk tidur. Nah, di situ misalkan ada orang yang menyalakan musik dengan suara yang sangat keras. Apakah itu menjaga ketenangan dan ketertiban? Tidak, Pak. Tidak, ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan, ya. Kita harus saling menghormati, menghargai. Jika memang waktunya untuk istirahat, untuk tidur, maka kita harus memperlakukannya untuk semua orang. Ya, jadi harus istirahat dan tidur juga, ya. Kita boleh mengganggu ketenangan orang, ya. Yang selanjutnya adalah, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa-desa. Contohnya tadi, kerja bakti. Jika kita diajak oleh ketua RT di lingkungan kita untuk kerja bakti, itu boleh teman-teman mengikuti, ya. Walaupun teman-teman misalkan masih kelas 5, itu tidak apa-apa, ya. Karena kelas 5 pun bisa melakukan hal-hal yang ada atau kegiatan yang ada pada kerja bakti. Pak Mar yakin teman-teman sudah bisa menyapu, betul, ya. Sudah bisa membuang sampah. Kelas 5 itu sudah pasti bisa, ya. Oleh karena itu, kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di lingkungan RT. Tadi contohnya kerja bakti dan yang lainnya. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Siapa yang bisa memberikan contoh dari menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal? Contohnya apa, teman-teman? Hayru, coba contohnya apa, Hayru? Dari menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Tidak membuat kegaduhan. Hayru. Hayru apa? Tidak membuat kegaduhan. Tidak membuat kekacauan di depan, di rumah tetangga, atau tidak mengganggu, tidak... Iya. Oke, terima kasih. Betul ya, teman-teman. Jawaban Hayru, jawaban Hayru, betul. Setiap orang itu pasti ingin dihormati. Betul ya? Betul. Jadi, sebelum kita menghormati, tentu kita juga harus... Maksudnya, sebelum kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati. Tadi, jika kita tidak ingin diganggu ketenangannya, maka kita jangan mengganggu ketenangan orang lain. Ya, jadi ada timba balik. Kemudian, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, ini saling tolong-menolong. Sila kedua, Pancasila ya. Berpri kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jika ada orang yang butuhkan bantuan kita, itu harus segera ditolong. Ya, ataupun yang terkena musibah, boleh kita tolong. Jika kita memiliki rejeki yang lebih, boleh kita kasih rejeki. Atau uang, misalkan atau makanan. Ya, itu boleh. Masa, medan berapa, Pak? Medan berapa? 925 kalau tematik ya. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, tentu ya tadi. Hak kita menikmati lingkungan yang bersih. Tetapi, dibalik itu, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Harus ada kerjasama ya. Walaupun di tempat tinggal teman-teman ada petugas kebersihan, tetapi kita juga harus bekerjasama ya dengan cara kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau kita harus membuang sampah atau menyimpan sampah pada tempat yang sudah disediakan. Agar nanti ketika petugas kebersihan mengambil sampahnya itu tidak kesulitan ya. Karena di tempat biasa. Kemudian yang selanjutnya materi kita adalah tentang ini ya. Go to the next page. Eh belum, masih di halaman 67. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Boleh, tolong dibacakan ya. Atau kelompok. Tolong dibacakan sultan nomor 1. Jenis satu, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas dan bisanya dikelola secara sederhana. Perorangan ya, mohon maaf itu perorangan R. Contohnya apa? Contohnya usaha ekonomi perorangan. A. Usaha pertanian. B. Usaha perdagangan. C. Usaha jasa. D. Industri kecil. Iya, jadi itu... Eh, B, 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 B. B-nya sudah kan. Ini merupakan tentang jenis-jenis ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jadi, yang namanya kalau sendiri itu pasti perorangan ya. Namun di sini usaha perorangan ini memiliki modal terbatas. Biasanya dikelola secara sederhana. Nah, di sini contoh usaha ekonomi perorangan yang pertama itu pertanian. Teman-teman boleh sambil perhatikan di halaman 68. Nah, di situ yang tentang pertanian. Lahan yang digarap pertani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan kegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kalau untuk perdagangan, contohnya di situ ada asongan, ada pedagang keliling, kemudian warung, topok lontong, dan yang lainnya. Kalau jasa, teman-teman pasti tahu ya. Jasa itu berbeda dengan yang menghasilkan barang atau benda ya. Kalau jasa itu pelayanan ya. Contohnya di situ usaha, kemudian fotokopi, bengkel, kemudian potong rambut. Di situ tidak menghasilkan barang ya. Kemudian ada industri kecil. Ada pembuatan souvenir, pembuatan keramik, anyaman, ataupun mebel. Selanjutnya nomor dua, tolong dibacakan oleh Sakti. Ya Pak. Please read, check, at the screen ya. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama. Baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama. A. Firma. Ada firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu pendiri firma. Biasanya orang-orang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi, hukum, dan keuangan. Thank you, Sakti. Nah, di sini yang tadi ini lawan dari perorangan ya, yaitu kelompok. Nah, di sini yang bentuk usaha yang pertama yaitu firma. Usaha yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Atau dua orang yang bekerja sama. Biasanya untuk firma ini, orang-orangnya itu saling mengenal. Biasanya memang ketika ingin mengajak suatu perusahaan atau orang untuk bekerja sama, itu kita harus mengenal terlebih dahulu ya orang-orangnya. Jika kita tidak mengenal, khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, entah itu penipuankah ataupun yang lainnya. Jadi, ketika kita ingin mengajak orang lain kerja sama, otomatis kita harus mengenal terlebih dahulu orang tersebut ya. Dan tidak boleh mengenalnya berdasarkan cerita orang lain. Jadi, teman-teman harus benar-benar mengetahui sendiri. Agar teman-teman mengetahui orang yang akan diajak kerja sama. Selanjutnya, boleh tolong dibacakan sama Hamzah. B. Persekutuan Komanditer. Persekutuan Komanditer CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu. Yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat di dalam pengelolaan CV. Nah, di sini ada yang kedua adalah persekutuan komanditer atau biasanya disebut CV. Nah, di sini didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Nah, di sini terdapat dua sekutu, yaitu sekutu pasif dan aktif. Nah, bedanya kalau aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Tapi kalau pasif hanya sebagai investor saja. Tidak terlibat dalam pengelolaan. Kemudian yang selanjutnya, tolong dibacakan Andi Laham. Perseruan terbatas PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseruan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha. Sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya, boleh tolong dibaca Nurjana, istirahat Nurjana. Badan usaha milik negara BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau bagian modalnya dimiliki negara BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseruan terbatas. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum yang seluruh berbentuk perusahaan umum. UMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Selesai, Pak. Thank you. Boleh tolong dibacakan? Kaisan, tujuannya pendirian BUMD. Kaisan? Ya, Pak. Makanya, Pak, saya aja, Pak. Halafi, silakan, Halafi. Tujuan pendirian BUMD. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi sosial. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Thank you. Selanjutnya, kooperasi boleh tolong dibaca sama... Gatang. Gatang. Ya, Pak. Pak, 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 Pak. Pak, 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 Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pekooperasian. kooperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. kooperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. kooperasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. kooperasi pertama kali ini dikembangkan oleh DPRS Muhammad Hatta. Pada istirahatnya tersebut, beliau dijuluki Bapak Kooperasi Indonesia. Thank you. Bapak Kooperasi. Selanjutnya, Hayru. Hayru tidak ada, belum siap. Hayru. Hadid. Bentuk-bentuk kooperasi di Indonesia, satu kooperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Thank you. Tujuannya, Hadid, boleh sedikit lagi. Tujuannya mengenuhi konsumsi seharian lagi anggota dengan harga dan mutu layak. Tujuannya mengenuhi konsumsi seharian lagi anggota dengan harga dan mutu layak. Thank you, Hadid. Selanjutnya, Bintang. Hei. 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 Bin Boleh dibaca ya di screen ya Screennya terlihat tidak? Operasi Simpan pinjam Yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam Operasi jenis ini menerima simpanan dari anggota Selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota Yang nomor tiga Operasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya Operasi ini beranggotakan pada produsen atau pengusaha misalnya pengusaha batik tahu dan tepe serta sapi sapi perah Ini yang terakhir ya Silahkan Hairu Hairu ready Ready Empat Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya Contohnya Koperasi angkutan Koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha misalnya penyediaan barang konsumsi simpan pinjam penyediaan bahan baku dan penyawuran hasil produksi contohnya Koperasi Unit Desa atau KUD itu penyawuran ya warang huruf L Oke thank you teman-teman Alhamdulillah untuk materi sudah selesai karena waktunya juga sudah melebihi mohon maaf ya nanti teman-teman untuk pembelajaran kedua yaitu bahasa Sunda ya bersama Maksud jam berapa pak 09 40 sekarang boleh left dulu ya karena nanti yang akan menjadi host itu nanti 09 berapa tadi ya